Sperma dengan yang punya rahim, suami istri yang sah. Maka itu hukumnya dimolehkan. Bayi tabung. Kemudian ada lagi cangkok ginjal dan jantung. Apa hukumnya mencangkok ginjal dan jantung. Ginjal bisa diambil dari orang hidup, bisa diambil dari orang mati. Ginjal bisa diambil dari orang hidup, bisa diambil dari orang mati. Kenapa? Karena manusia punya dua ginjal. Satu diambil, insya Allah masih bisa berfungsi yang satunya. Satunya masih bisa berfungsi menurut ilmu kedokteran dan itu sudah dibuktikan. Tahu Ustaz Ahmad Al-Hafsi yang masih muda itu. Itu ayahnya adalah Abu Bakar Al-Hafsi. Itu ayahnya Abu Bakar Al-Hafsi, Habib Abu Bakar Al-Hafsi. Itu dia dulu menyumbangkan ginjalnya kepada kakaknya, Habib Ahmad Al-Hafsi. Sampai sekarang Habib Abu Bakar Al-Hafsi masih hidup. Dia sumbangkan dulu tahun lapan puluhan. Ya udah lebih dari tiga puluh tahun. Tahun lapan puluhan udah tiga puluhan tahun lebih ya. Udah tiga puluhan tahun. Masih hidup sampai sekarang padahal dia hidup dengan satu ginjal. Satu ginjalnya udah dia sumbangkan kepada kakaknya. Kakaknya gak bertahan lama. Kakaknya gak bertahan lama. Itu ayah dari Ustaz Ahmad Al-Hafsi yang biasa di TV yang muda itu yang ganteng. Itu kecilnya saya yang gendong-gendong. Jadi ginjal boleh disumbangkan dari orang hidup dan boleh disumbangkan dari orang yang sudah meninggal. Tapi dengan syarat dia tulis wasiat. Dia tulis wasiat. Saya wasiatkan kalau saya meninggal, ginjal-ginjal saya, saya sumbangkan. Untuk si bulan. Kalau dia ada orang tertuju, tertentu. Atau siapapun yang membutuhkan. Boleh. Tapi Ustaz ini orang meninggal. Allah kasih kesempatan kita untuk memberikan apa yang kita milikin, sepertiga. Kita sumbangkan saat kita hidup, nanti kita berikan kalau kita udah meninggal. Sepertiga. Wasiat. Sepertiga. Apapun yang Allah berikan kepada kita, semuanya nikmat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama dengan mobil kita. Sama dengan motor kita. Itu rezeki Allah kepada kita. Silahkan kalau mau kasihkan ke orang lain dengan syarat tidak mencelakakan. Dengan syarat tidak mencelakakan. Jadi jangankan kita masih hidup, udah meninggal pun boleh. Tapi tulis wasiat. Tulis wasiat. Tapi Ustaz. Orang yang meninggal kalau diambil ginjalnya, itu bukankah mencederahi. Kan dia izinkan. Dia tulis wasiat. Dia izinkan. Dalam rangka menyelamatkan nyawa orang. Nyawa manusia. Apapun dalam rangka menyelamatkan manusia, dengan cara yang haram sekali pun dibolehkan. Ini dia tulis wasiat. Tulis wasiat. Tidak boleh kita langsung bongkar-bongkar mayan orang tanpa dia tulis wasiat sebelumnya. Kalau dia tulis wasiat, berarti dia mengizinkan. Kalau dia tidak menulis, jangan. Tidak boleh. Diambil ginjalnya, ditaruh di orang hidup, bisa hidup kembali, bisa terselamatkan. Karena dia dicangkokkan ginjal orang yang meninggal tadi, tapi dengan wasiat. Maka hukumnya dibolehkan. Siapa yang menyelamatkan nyawa, sama saja dengan menyelamatkan manusia secara seluruh hati. Tapi Ustadz, kalau ginjal kita kasihkan kepada orang non-muslim, kalau tahu yang menerima orang non-muslim, tidak boleh. Berarti kita membantu orang untuk menyembah Tuhan selain Allah. Berarti ya, kalau kita tahu. Tapi kalau enggak tahu, lain lagi ceritanya. Kalau kita tahu, enggak boleh. Kalau kita enggak tahu, lain lagi ceritanya. Sama dengan kita, donor darah. Donor darah. Ginjal, cuci darah. Ginjal, cuci darah kan. Jadi sama dengan darah juga. Donor darah. Apa hukumnya donor darah? Dibolehkan. Kalau mereka menyelamatkan nyawa. Tapi ini yang nerima orang non-muslim, enggak masalah. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Tapi Ustadz, dalam mereka menyelamatkan nyawa, Allah tidak menyebutkan muslim. Ini ayatnya, ini tentang orang non-muslim. Tentang Bani Israel. Gitu kan. Min ajli zalika katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fir ardi. Faka anna ma qatala nasa jami'an. Karena itu kata Allah, kami tetapkan kepada Bani Israel. Siapa yang membunuh manusia. Tidak disebutkan muslim non-muslim. Tanpa sebab yang dibolehkan.